Hai, saya Rahajeng Ika, saya psikolog yang sehari-hari prakteknya di Rumah Sakit Purinci Nere dan di Kassandra & Associates di Barito. Sehari-hari kerjaan saya itu adalah konsultasinya orang-orang, keluarga, jadi ada anak, ada remaja, atau orang tuanya juga jika ada masalah di antara mereka dan bagian saya adalah bantuin supaya mereka masing-masing bisa saling tolong-menolong menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Itu tuh sehari-hari kerjaan aku. Broken home tuh mungkin kalau bahasa Indonesia keluarga yang pecah ya. Keluarga yang pecah berarti setiap anggota keluarga atau salah satu dari mereka mungkin tidak menjalankan fungsinya lagi. Seperti seharusnya. Misalnya, ibunya nggak ada, harusnya berperan sebagai yang menyayangi, ini nggak. Ayahnya harusnya melindungi, ini justru menyakiti. Atau si anak, bisa juga anak yang menyakiti kedua orang tuanya dengan segala cara, baik yang mereka sadari maupun nggak. Tapi poinnya yang dinamakan broken berarti seperti itu. Jadi, ketika satu keluarga yang seharusnya bersatu, mereka terpecah belah melakukan hal-hal yang justru jadi saling menyakiti satu sama lain. Gitu. Oke, kalau kasus seperti yang tadi, aku rasa aku punya mesej buat dua-duanya. Buat parents, buat para orang tua, mereka harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Saat mereka menghadapi masalah dalam hidup, mereka harus hati-hati dalam mengambil keputusan karena hidup mereka sudah bersinggungan sama hidup dan perkembangan si anak. Gitu ya, anak yang ada di rumah itu atau siapapun yang tinggal di satu rumah itu. Jadi, pada mereka harus mengambil keputusan yang sangat bijak. Kalau mau menyelamatkan diri, jangan menyelamatin diri sendirian. Selamatkanlah juga semua orang yang kamu sayangi di sana. Gitu kan. Si bapak kan mau melakukan abusive, barangkali juga dia punya latar belakang. Jadi, barangkali dia juga harus diselamatkan. Gitu. Nah, kemudian buat setiap anak yang tumbuh dari orang tua yang seperti itu, harapannya adalah mereka masing-masing sadar. Betul mereka akan gagal membangun harga diri mereka. Kita sudah tahu. Mereka akan menempatkan diri sebagai orang yang tidak berarti. Mereka akan malu buat temenan sama orang, kenal sama orang, dan lain-lain. Tapi, harapan kita adalah mereka tahu bahwa mereka sebenarnya punya masa depan. Dengan orang tua kalian berpisah, atau kamu diperlakukan kasar sama orang tua, bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Tapi, sebelum kamu minta kasih sayang, kamu juga harus belajar menyayangi diri kamu sendiri. Jadi, mereka harus sayang sama diri mereka. Mereka harus tetap taking care of themselves. Zaman sekarang lagi trend, self-love. Nah, mereka harus belajar untuk itu. Mereka harus belajar buat sayang sama dirinya, menerima dirinya bahwa kondisinya memang gitu. Tapi, tidak mungkin Tuhan menciptakan dia tanpa tujuan. Kita akan sama-sama berjalan untuk menemukan tujuannya. Harapan aku, ya mereka looking for help. Atau kalau ada orang-orang sekitarnya yang tahu, ada orang-orang yang gini, bantu mereka untuk dapat pertolongan dari yang profesional. Yang memang ngerti dan mampu buat nolongin mereka. Karena buat mereka berat sendirian. Mereka taunya cuma punya orang tua dan mereka taunya kayak gitu. Jadi, template awalnya udah bentukannya gitu. Susah kalau mereka kita paksa buat sendiri datang ke psikolog misalnya. Nggak bisa. Tapi, dia perlu kita kasih pemahaman dan perlu kita gandeng untuk sampai ke para ahli. Supaya hidup mereka tidak mengulangi kejadian yang ada di orang tuanya. Artinya, nantinya kalau mereka punya anak, mereka nggak ngulangin lagi hal yang sama. Harapannya gitu. Dan, itu yang harusnya kita lakuin sama-sama sih. Sebenarnya sih gini, abusive itu kan berarti si orang tua menyakiti anak dengan cara apapun. Baik verbal ataupun fisik, ya nggak? Nah, ketika orang menyakiti, tentunya kan anak akan merasa tersakiti. Kalau dia disakiti, biasanya dia jadi belajar tentang itu dari orang tuanya. tanpa dia tahu bahwa itu adalah menyakiti. Dia taunya, misalnya nih aku kasih contoh ya. Misalnya dia taunya bahwa kan semua anak mentaunya orang tua itu adalah jagoannya. Orang tua itu pahlawannya. Semua anak lahir dengan pemahaman seperti itu. Bahwa orang tua itu adalah selalu benar dan paling benar. Lalu kemudian orang tua itu diasumsikan juga menyayangi anaknya. Nah, ketika si orang tua memukul, nyubit, apalagi nampar dan lain-lain, anak akan menangkap bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang. Jadinya dia taunya itu bagian dari sayang. Jadi, dipukul itu sebenarnya berarti disayang. Gitu loh. Sehingga mereka punya mix-mix-mix up pemahaman bahwa kalau mereka sayang sama orang, mereka boleh bentak-bentak orang. Kalau mereka sayang sama orang, mereka boleh nyubit-nyubit orang itu. Itu tidak berarti bahwa mereka benci itu ekspresi sayang yang mereka tahu dari orang tuanya seperti itu. Jadi, ada kesalahan pemahaman dan akhirnya kesalahan mengungkapkan rasa akibat salah dari pertamanya. Ketika dia belajar hal yang salah, anak-anak itu pertama belajar dari orang tua. Abis dari orang tua, baru mereka masuk sekolah. Belajar lagi dari lingkungan sekolah. Nah, dia belajar dari rumah seperti itu. Dia keluar ke lingkungan sekolah dengan cara yang sama. Akibatnya, di kemudian hari, anak ini akan terlibat permasalahan sama lingkungan sosial. Karena sosial umum, orang-orang secara umum, kan tidak semua diperlakukan abusif nih sama orang tuanya. Begitu dia ketemu sama anak yang sama orang tuanya diperlakukan halus, mereka kan akan benturan, akan konflik. Kok ngomongnya gitu sih? Kasar banget. Sementara yang satu, loh, ini kan aku ngomong biasa. Karena dia taunya di rumah orang tuanya kalau ngomong juga kayak gitu. Jadi, akhirnya dia punya masalah kan bergaul. Lama-lama kan dia nggak punya teman. Akibatnya terjadilah perputaran yang sama dengan cycle yang pertama. Cycle yang mungkin menyebabkan orang tuanya jadi abusif. Karena, sebenarnya gini, harus juga dijelasin semua orang tua sebetulnya tidak dengan sengaja mau nyakitin anak. Tetapi, banyak orang yang tidak paham kalau mereka mengalami trauma dari kecil. Akibatnya, mereka kemudian menularkan trauma ini dengan tidak sadar juga. Nah, karena orang tua ini juga nggak sadar kalau mereka pernah disakiti, mereka taunya cuma mereka copy-paste apa yang dilakukan orang tuanya ke anaknya lagi. Seringkali cycle-nya kayak gitu. Jadi, walaupun itu keliru, tapi memang sangat butuh orang tuanya juga harus paham gitu. Dia luka apa nggak sih? Gitu. Karena efeknya jadi jelek, jadi dia akan, seperti Aras bilang, kalau Aras nanya ada efek, berarti kan pasti pernah lihat ya. Mungkin pernah ketemu kan sama orang-orang yang kayak gitu. Yang, kenapa sih dia kalau ngomong kok nggak enak banget? Kenapa sih? Kenapa dia melakukan hal yang di rumah aku dilarang? Kenapa dia nggak tahu kalau itu nggak boleh? Gitu. Even nggak tahu. Ya, karena itu jawabannya. Karena orang tuanya memang nggak ngajarin. Gitu. Jadi, efeknya akan sejauh itu. Akan seperti itu. Akan membuat si anak punya karakter yang jadinya tidak disukai oleh lingkungannya. Karena dia salah. Punya standarnya tuh beda. Standar kasar, standar kerasnya. Dia tuh lain dengan orang umumnya. Gitu. Benar sih, harusnya anak itu tahu sendiri seperti apa dia. Tapi masalahnya pemahaman seorang anak akan dirinya itu bertahap juga. Dan itu baru jadi di saat umur-umur adolescent tuh sekitar SMP, SMA. Jadi sebelum masa itu, kemudian dia dibilang orang tuanya, misalnya, dia jatuhin barang. Celuk. Ih, kamu nih. Kelamsi banget sih. Dikit-dikit jatuhin. Dikit-dikit jatuhin. Ntar dia ngerjain ujian atau apa. Ah, gimana sih gini aja nggak bisa. Harusnya kamu bisa dapat nilai sembilan nih kayak gini aja soalnya. Masa kamu nggak bisa? Mama aja bisa. Misalnya ya. Pokoknya anything yang dikasih ke anak, terutama dari umurnya masih dini, anak cenderung percaya akan hal itu. Maka akan membentuk yang tadi di depan udah kita omongin tentang self-fulfilling prophecy. Jadi dia percaya bahwa dirinya kayak gitu beneran. Nah, yang lainnya adalah kata-kata kasar ini. Kata-kata yang sark... Biasanya sih bukan cuma kata-kata kasar ya. Biasanya orang tua juga salah memasukkan dengan sarkasm. Iya, banyak banget orang tua yang menggunakan sarkasm. Dan sarkasm ini buruk banget untuk perkembangan emosi dan kemudian perkembangan harga diri dan kemudian perkembangan konsep diri seseorang. Gitu. Jadi sering banget mereka bilang, apa ya, gimana ya contohnya sarkasm ya? Yang sering itu contoh sarkasm itu kayak misalnya, Ah, iya sih. Papa tahu kamu mampu ngelakuin ini. Tapi sih kalau menurut papa, itu sih sebenarnya belum apa-apa. Mada apa-apanya tuh biasa aja sih. Tapi, atau dia akan ngomong dengan, Oh iya, keren banget. Wah, pembantu gak lulus SD juga bisa ngerjain itu. Itu ya. Kali itu contoh sarkasm paling pol. Kali itu sering banyak yang, Anak yang dijalankan juga bisa tuh gak sekolah, ngerjain kayak gitu. Kamu cuma gitu aja bangga banget. Sarkasm. Hal-hal kayak gitu akan menghancurkan harga diri seseorang dia sendiri, jadi menilai dirinya gak berarti. Gak mungkin dia bisa membuat dia tampil berarti buat orang lain di luar sana. Akhirnya dia betul-betul gak punya siapa-siapa dalam hidup, bener-bener gak punya temen, bener-bener gak punya kenalan. Endingnya, sendirian, rasa kesepian, lonely, depresi, dan lain-lain. Jadi yang bertanggung jawab, nomor satu ketika ini masih pada anak tentu adalah orang yang pertama memberikan label. Yang memberikan label bisa beragam, bisa orang tua di rumah, bisa guru di sekolah, bisa teman-teman juga ras. Iya, sebagai teman juga kita punya tanggung jawab. Nah, semakin anak ini dewasa, dia akan semakin kuat. Kalau dia udah kuat, dia bisa mencari pembenaran sendiri. Dia bisa mengenali kekuatannya dia dan kelemahannya dia yang bener dari orang yang benar. Tapi semakin kecil ini terjadi, semakin terjadi pada usia yang lebih kecil, lebih muda, semakin berbahaya untuk perkembangannya selanjutnya. Gitu. Pertama, trauma itu sebetulnya bisa hilang dengan waktu. Artinya sebenarnya ketika seseorang mengalami suatu luka batin, pada suatu masa itu bisa termaafkan dengan sendirinya tanpa perlu diapapain. Nggak perlu bantuan ahli, nggak perlu segala macam. Tetapi, apabila sumber-sumber traumanya masih hidup bersama dia, maka kesembuhannya nggak bisa hilang-hilang dengan sendirinya gitu maksudnya. Jadi dia akan butuh bantuan orang lain. Tetapi, dalam hidup itu, karena kita percaya setiap manusia punya natural healing power, jadi dia akan bisa sembuh juga, kita harus membantu orang-orang yang trauma ini, kalau dia mampu, please come to psychologist, itu akan lebih cepat. Kalau dia nggak mampu, baik dari segi waktu, dari segi apapun ya, dia nggak mampu, maka yang bisa dia lakukan adalah dia harus membangun support system yang banyak. Dia harus punya orang-orang yang bisa dia percaya, dia harus punya orang-orang yang bisa buat cerita, dia harus punya kegiatan yang sehat, dia harus punya nilai atau makna hidup dan makna diri. Jadi, yang bisa overcome nantinya itu. Membantu orang-orang yang trauma ini, kita yang di luar membantu orang ini untuk bisa mendapatkan makna hidupnya dia sebenarnya apa, dia mau apa, dia mau jadi kayak gimana, dia mau ngapain. Itu, kalau dilakukan seimbang, jadi segala hal yang menyenangkan dilakukan seimbang, pelan-pelan luka yang lama turun. Tapi, ya itu PR-nya. Dia kan harus punya hal-hal yang menyenangkan, support system yang banyak, dan punya tujuan untuk hidupnya mau buat apa. Jadi, sebetulnya trauma itu bisa hilang? Dengan waktu sebetulnya iya. Teoretically gitu. Kalau traumanya itu berat, kayak misalnya traumanya itu terjadi di bagian dari pola asuh. Jadi, dari kecil dia sering disakiti, kemudian sama orang tua dulu, kemudian di sekolah sering dibully, kemudian jadinya makin gede, dia makin gak bisa bersosialisasi atau gak punya teman, segala macem. Ini kan terlalu berat. Dia gak akan sembuh dengan sendirinya, karena masalahnya kan akan pile up, akan naik, 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 naik. Maka dia harus dibantu sama orang lain. Atau dia harus latihan stabilisasi emosi, dia harus latihan relaksasi, meditasi, pokoknya yang gitu-gitu, nenang-nenangin diri. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah dengan sendirinya, atau tidak menyembuhkan trauma dengan sendirinya. Gitu. Cuman, kalau trauma di sini kecil-kecilan, kayak misalnya habis diputusin pacar, terus mau pacaran lagi takut, misalnya gitu ya, dikategorikan trauma juga misalnya itu, berarti kalau itu cuma perlu dibantukan, untuk bisa lebih tahu, sebenarnya aku cari apa sih, pacar kayak apa yang aku butuhin. Barangkali kalau hal kayak gitu, gak sampai butuh intervensi khusus. Gitu loh. Cuma perlu, waktu, perlu teman, perlu teman buat tukar pikiran gitu, untuk main barang senang-senang, jadi sedihnya turun, untuk punya kesibukan baru, barangkali itu cukup. Gitu, lain-lain sih. Biasanya dalam kehidupan setiap manusia, kita ada kalanya jenuh, ada kalanya bosang, ada kalanya stres menghadapi sesuatu. Biasanya kita punya cara jalan keluarnya adalah dengan memisahkan diri dari sumber stres. Nah, let's say sumber stresnya seseorang ini ternyata ada di rumah. Dia stres banget menghadapi anaknya, yang kebetulan adalah misalnya punya kebutuhan khusus. Gak mudah loh menghadapi anak yang punya kebutuhan khusus. Untuk komunikasi dengan mereka sulit. Mungkin dia berusaha ngomong yang anak teriak-teriak. Tapi karena keterbatasan dia, tapi namanya manusia kan ada lelahnya, ada capeknya. Nah, biasanya dia bisa capek terus pergi keluar rumah. Menikmati sedikitlah udara malam atau siang atau pagi. Ngobrol sama temen-temennya, haha hi hi. Untuk pulang ke rumah lagi, recharge lagi, siap untuk berhadapan sama keluarganya lagi. Nah, sekarang dengan adanya covid ini kan terbatas semuanya. Akhirnya mereka gak punya pelampiasan lain, selain bener-bener ngadepin masalah yang sama terus. Buat orang-orang yang taunya cara mengungkapkan sebel dengan mukul, jadi udah otomatis terbentuknya dari kecil itu mukul, ya dia akan melakukan itu dengan cepat. Padahal di masa covid ini, banyak permasalahan sosial yang orang mungkin gak banyak sadar. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang berkurang pemasukannya dalam satu bulan. Itu yang beruntung. Kategori yang beruntung, pemasukannya berkurang. Kategori yang udah gak beruntung lagi, bener-bener diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi yang tadinya dia sehari-hari punya income, jadi enggak. Kebayang gak sih, kalau biasanya beli susu gak pakai mikir, ini mau beli susu aja mikir. Padahal anaknya perlu minum susu. Stres kan? Nah, kalau cara dia melampiaskan stres dengan mukul, teriak-teriak, marah, akibatnya kan akan memancing konflik satu sama lain. Maka terjadilah hal-hal seperti itu. Itu satu. Kedua, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang sering melakukan kekerasan, udah biasa. Tapi biasanya si anak, si ibu, pokoknya yang jadi korbannya itu biasanya ada waktu untuk keluar dari rumah. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang tertekan. Karena dia ditekan suaminya, lalu dia suka nyubitin anaknya. Nah, biasanya anaknya ketemu ibunya cuma sore sampai malam. Karena anaknya sekolah pagi sampai siang sampai sore. Nah, ternyata tiba-tiba dengan COVID ini, si ibu ada di rumah 24 jam. Akhirnya si ibu melampiaskan sama si anak 24 jam juga. Itu. Itu yang bikin angka-angka ini jadi meningkat. Yang tadi-tadinya mereka terpisahkan waktu, jadi harus berkumpul terus-terusan. Yang tadinya hidup permasalahannya kayaknya cuma sekedar bayar utang bulanan biasa, tapi income-nya tetap, ini income pun terganggu. Sehingga segala hal yang dulu jadi kebiasaan gak bisa dilakukan lagi. Gitu. Itu si yang bikin angka-angka kekerasan ini jadi meningkat. Karena tingkat stres, boleh dibilang tingkat stresnya orang juga meningkat. Lumayan. Lumayan signifikan. Dalam artian signifikan di sini, mungkin juga karena kemudian dibuka line khusus dan bisa dilaporkan khusus. Yang tadinya enggak, jadi iya. Yang tadinya tiap keluarga di rumah tuh gak terlalu peduli satu sama lain. Maksudnya, kan orangnya gak ada. Jadi kalau yang sini teriak-teriak, rumah sebelah kan gak denger. Nah ini kan jadi denger kan karena ada orang. Nah mereka jadi bisa ngelaporin juga itu. Mungkin yang bikin peningkatan itu. Sama kesadarannya. Karena dibelaskan. Ada satu titik itu kan kemudian dibelaskan. Karena memang tinggi keluhannya, kelihatan angkanya dari mana. Kan biasanya itu ada juga yang ngelapor ke rumah sakit atau ke polisi. Nah itu kan kecatat. Jadi kan kelihatan. Loh kenapa nih ada apa gitu. Akhirnya mereka buka pengaduan khusus kan.